Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio Rio Hasport Setelah PSSI dan pihak Polri kembali menandatangani nota kesepakatan soal Liga dan Satgas Anti Mafia Bola Akhirnya Satgas Anti Mafia Bola merilis satu nama lagi tersangka Dalam kasus match fixing yang terjadi di tahun 2018 silam di Liga 2 Dia adalah Vigit Waluyo Hmm kok kayak gak asing ya nama Vigit Waluyo ini Buat kami sih gak asing sama sekali nama ini ya Tapi buat bocil-bocil yang baru tau bola mungkin nama ini sama sekali gak kenal ya Lalu siapa sih Vigit Waluyo ini? Vigit Waluyo bukanlah nama baru dalam sepak bola Indonesia Sebab orang ini tuh sudah malang melintang di sepak bola Indonesia sejak dulu Karena orang ini pernah beberapa kali jadi presiden klub Yang ini seperti Perso Wangi Banyuwangi PSIR Rembang Persikubar Kutai Barat PSMP Mojo Kerto Dan yang paling terkenal dia adalah presiden klub Deltra Sidoarjo Sebelum dia ditetapun sebagai tersangka match fixing di 2018 Dia juga pernah ditangkap dan dihukum atas kasus swap dan korupsi PDAM Sidoarjo Yang kali itu jumlahnya 3 miliar rupiah Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Vigit Waluyo ini adalah salah satu dalang utama dalam banyaknya pengaturan skor di Liga Indonesia selama bertahun-tahun Catat ya salah satu dalang loh ya Yang artinya masih ada dalang-dalang yang lain Sebab menurut Kapolri jika Vigit ini mau buka mulut Maka bukan gak mungkin sejumlah nama-nama lain pun akan terseret Bahkan dari kalangan federasi maupun klub Sebab menurut Kapolri tak mungkin seorang oknum bisa bergerak bebas Jika tanpa adanya dukungan pihak-pihak terkait di federasi maupun dari klub Sejauh ini pihak Kapolri sudah menetapkan 8 tersangka termasuk Vigit Waluyo Yang ini 4 orang wasit berinisial K, RP, AS, dan R Dan asisten manajer klub asal Jogja berinisial DRN Satu orang LO pertandingan berinisial KM Dan satu orang kurir berinisial GAS Dan tentu saja VW alias Vigit Waluyo sebagai dalang utama Bahkan menurut pihak Polri Aksi atau sepak terjang Vigit Waluyo ini bukan cuma di 2018 ke bawah Tapi hingga saat ini pun dicurigai Vigit ini masih jadi dalang Sejumlah pengaturan skor di pertandingan Liga 2, Liga 3, dan Liga 1 Kami pribadi nggak bisa sebutin siapa 4 wasit berinisial K, RP, AS, dan R ini Soalnya takutnya nanti salah sebut Terus ya bisa berakibat fatal Soalnya banyak banget wasit kita berinisial yang sama Ntar aja kalau pihak Polri udah sebutin baru kita bahas ya Nah berarti benar dong apa yang diungkapkan di acara Mata Najwa Ya ini soal PSSI bisa apa jilid 6 Yang bilang banyak pengaturan skor Dan masih ada Dan sampai sekarang itu masih ada Tapi ke waktu itu Ahmad Riyad yang ngotot banget ngebantah ya Hmm jangan-jangan dia ini salah satu pelakunya lagi Hmm cuma asumsi loh ya Kenapa kami berspekulasi kesana Soalnya Vigit inilah yang menjadi aktor perpecahan persebaya Dengan memisahkan antara persebaya utama dengan persebaya DU Tau dong persebaya DU ini apa Dimana sekarang Tentu saja persebaya DU ini adalah bayangkara FC Namun hingga saat ini Vigit ini belum ditangkap Dan masih berstatus DPO Alias daftar pencarian orang Nah kita akan lihat ada siapa lagi ya Di balik bobroknya sepak bola kita Dan jangan kaget ya Kalau nanti tiba-tiba ada orang yang kalian puja atau sukai Eh ternyata dijadikan tersangka Sebab yang kami tahu Ada orang-orang yang saat ini dipuja atau disukai banyak orang Ternyata dia adalah salah satu dalang match fixing Liga Indonesia Selama bertahun-tahun Siapa ya? Sabar Tunggu aja pengumuman resmi dari pihak Polri ya Cuma satu hal yang kami tegaskan disini Ini artinya sekaligus menjawab atau sebagai bukti Jika apa yang pernah kami sampaikan Tentang pengaturan skor dan pelakunya orang federasi dan klub Bener kan? Maaf kami gak bermaksud Sombong lo ya Ah sombong lo Mentang-mentang apa yang lo bikin narasi ternyata benar Udah bang Enggak gitu Kami cuma mau buktikan aja Jika kami bikin berita itu Bukan asal-asalan Oke ini ada yang nanya nih Bang bener gak Vietnam, Malaysia, Thailand oleh negara Qatar ditolak di PLA Asia Oke ya Kami jawab ya Setelah kami telusuri di Google Maupun kami klarifikasi di situs AFC Bahkan di situs FIFA Kami gak nemuin artikel yang menyebutkan Jika Vietnam, Malaysia, Thailand itu dilarang ikut PLA Asia 2023 atau 2024 ya Gak ada satupun berita tersebut ya Kalau pun ada Itu bukan berita soal Vietnam yang ditolak ikut PLA Asia Tapi Vietnam emang gak ikut kualifikasi PLA Asia tahap 3 Dia ini langsung masuk ke babak grup Sebab Vietnam ini bagus di kualifikasi piala dunia Jadi dia gak perlu ikutan kualifikasi tahap 2 Langsung masuk ke babak grup Itu yang bener Jadi bisa kami pastikan Kalau ada berita yang bilang Vietnam ditolak sama Qatar dan AFC dan FIFA untuk ikutan piala Asia Itu bisa kami pastikan untuk saat ini Berita hoak Terus yang bener apa? Yang benar adalah betul FIFA dan AFC menolak Vietnam Tapi bukan masalah ikut piala Asia Tapi menolak permintaan Vietnam yang mengajukan diri sebagai tuan rumah piala dunia U20 2025 Ini baru berita yang benar Sebab memang kenyataannya Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura Ini mengajukan diri sebagai tuan rumah piala dunia U20 2025 Tapi memang ditolak oleh AFC Sebab FIFA sudah menunjuk Singapura dan Indonesia sebagai tuan rumah Nah ini baru berita yang benar Bukan Vietnam ditolak di piala Asia Dan disini akan kami luruskan Banyak berita yang beredar Jika katanya AFC dan Qatar ini menolak Vietnam ini Gara-gara Vietnam ini pengaturan skornya tinggi Atau raja pengaturan skor Enggak Bukan itu yang ditolak oleh Qatar Qatar ini bukan menolak Vietnam Atau soal pengaturan skor dan lain-lain Tapi Qatar ini tidak memperbolehkan Vietnam ini main kasar Sebab Qatar ini mengancam akan mendiskualifikasi Vietnam di piala Asia Kalau terbukti Vietnam main kasar Itu yang benar Terus ada juga nih video yang beredar Atau berita yang beredar Katanya atas permintaan Sintayong nih Vietnam ini diusir sama Qatar Enggak Itu sama sekali Enggak benar Sebab kami pribadi yang deket dengan Sintayong Enggak pernah denger Sintayong ngomong kayak gitu Dan berita kayak gitu Yang ada itu Sintayong ini meminta Agar Qatar ini memperhatikan permainan kasar Vietnam Salah satunya dengan pakai FAR Dan sanksi jika itu benar-benar terjadi Gitu ini baru benar Jadi enggak ada tuh artikel Yang membicarakan soal faktanya Atau Qatar ini menolak Vietnam atas usulan Sintayong Enggak ada itu berita kayak gitu tuh Ya sejauh ini itulah yang kami tahu Sebab kami pribadi yang sering mondar-mandir di PSSI pun Enggak pernah tahu Ada pernah denger berita soal Qatar menolak Vietnam di piala Asia Enggak pernah denger itu Dan kami pun enggak tahu ini berita itu dapat dari mana gitu Ya kalau mau percaya atau enggak Silahkan aja nanti tunggu tanggal 9 ya Soalnya kan tanggal 9 piala Asia udah dimulai Ini ada enggak ke Vietnam Kalau ada berarti berita yang beredar selama ini Itu berarti hoak Ya kalau enggak percaya sekarang silahkan aja tuh Buka Google dan tulis atau ketik tuh Qatar tolak Vietnam di piala Asia Ada enggak tuh beritanya Kita lanjut ke berita klub aja ya Dari Persebaya Manajemen Persebaya kabarnya resmi Memberhentikan Yahya Al-Katiri sebagai manajer Persebaya Usai Persebaya ditahan imbang satu-satu oleh Persisolo Saat ini posisi manajer Persebaya kembali dipegang oleh Chandra Wahyudi Yang saat ini menjabat sebagai CEO Persebaya Berita ini pun dibenarkan oleh fanbase-nya Persebaya Cuma yang kami soroti di sini Apa ya harus dengan cara seperti ini ya Bakar flare dan lain-lain Kayaknya ya di Indonesia itu Tiap klub ini enggak boleh kalah sama pendukungnya Harus menang terus kali ya Kalau kalah ya rusuh Ya bukan Persebaya aja sih yang kayak gitu Hampir semua tim juga kayak gitu Kalau timnya kalah atau anjok rusuh Jadi seolah-olah tim itu enggak boleh kalah Atau wajib menang mulu Ya ini susah Sebab ya kita tahulah Liga Wakanda kita ini Mau sebagus apapun pemain di tim itu Enggak jaminan menang mulu Kenapa demikian? Kan kami udah jelaskan di awal segment Ada bos pengaturan skor di Liga kita Pendukung? Oke lah inginnya timnya menang mulu Tapi kan mafia bola mikirnya beda Dia taruhan klub anu harus kalah Akhirnya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu Termasuk klub Ada kerjasama dengan manajer klub Kerjasama dengan pelatih klub Kerjasama dengan pemain dan lain-lain Bener kan? Jadi akan sangat susah sebuah klub di Indonesia Bisa terus menang dalam satu musim Ini sangat mustahil jika klub itu Enggak main duit Oh kalau gitu di dalam klub itu pun Ada ya bang yang ingin timnya kalah dalam pertandingan Ya ada Kalau dia ini taruhan timnya kalah Ya dia akan ngeluarin duit berapapun Buat nyuap ini itu Biar taruhannya menang Dan timnya harus kalah Dari Persib Bandung Empat pemain Persib terancam absen saat laga lawan Bali United Maksudnya sesudah lawan Bali United loh ya Sebab keempat pemain ini itu Rawan akumulasi Ada Maklok, Irianto, dan Dado Yang udah koleksi tiga kartu kuning Nah kalau lawan Bali dapat kartu kuning lagi Ya wassalam saat lawan Persib Solo Ditambah Alberto Rodriguez Yang udah dapat tujuh kartu kuning Kalau di laga ini dapat kartu kuning lagi ya Akumulasi Apalagi lawannya Bali United Ya tentu saja potensi keempat pemain ini dapat kartu kuning Terbuka lebar Sebab pelatih Boyan Hodak aja Membeberkan hal yang mengejutkan Jadi menurut Hodak setelah ketua PSS ini menegaskan tetap tiga tim yang terdegradasi musim ini Maka mafia semakin berkeliaran Tim-tim papan bawah berani nyogok gede-gedean buat keluar dari zona merah Dan tim-tim yang aman justru disogok buat kalahkan tim-tim empat besar Mendekati akhir kompetisi di liga manapun seperti ini Tim-tim yang bersaing di papan atas memberi sesuatu ke tim yang di posisi aman Agar saat bertanding lawan peringkat di empat besar itu bisa kalahkan tim itu Tim-tim papan bawah berani keluarkan uang besar agar mereka bisa keluar dari jurang Yang tentu saja korbannya adalah tim empat besar yang lengah seperti kami Jadi tak ada jalan lain menang dan menang Gol dan gol ini yang harus kami lakukan Ujar Boyan Hodak Disini udah ngerti dong yang dimaksud Boyan Hodak Tim peringkat atas nyogok tim papan tengah yang masih jumpa empat tim yang di atas itu Buat empat tim ini bisa di kalahkan Tim-tim yang di bawah berani nyogok pihak-pihak tertentu agar selamat Jadi nanti jangan kaget kalau ada tiba-tiba tim yang biasanya kalahan mulu Eh giliran lawan tim papan atas bisa menang Ya ini salah satu faktornya Gitu maksudnya ya ini wajar sih udah hal rumrah sebenarnya di sepak bola di liga manapun Tapi satu hal yang pasti di laga lawan Bali United dipastikan satu pemain Persib akan absen Siapa dia ya nanti itu mah kita kasih ulasannya diprediksi aja ya Jadi buat Persib nih Ya ini peringatan buat Persib Lu boleh dicap sebagai anak emasnya Erick Thohir Lu boleh dicap sebagai anak emasnya Menpora Tapi jangan lupa Mafia bola itu lebih pinter dari lu Persib Buktinya Vigit Waluyo aja pernah bilang nih Dia ini pernah mencoba Mengatur skor agar Persib kalah dan gagal juara Jadi ya waspadalah Jadi buat Persib waspadalah Sebab para mafia ini selalu mengintai Apalagi Persib ini terkenal dengan tim lembek Kalau soal protes diapain aja pun diem aja ya kan Jadi emang bener apa yang dikatakan Boyan Hodak Lu gak mampu fight alias tarung di lapangan Lu hancur gak peduli klub lu kaya raya Sebab Hodak tau gak ada satupun yang gak butuh duit Termasuk wasit Dari Persikabo Udah jatuh tertimpa tangga Inilah yang dialami oleh Persikabo Udahnya sulit menang dan terancam terdegradasi Eh Persikabo pun terancam dihukum oleh PSSI Dan Polri Hal ini lantaran pihak Persikabo ini Atau tim Persikabo ini Pernah memakai sponsor judi di jerseynya Dimana dalam statuta PSSI Itu gak diperbolehkan ada unsur judi Dalam sebuah tim Hukumannya apa? Bisa pengurangan poin Bahkan bisa degradasi Tapi kan Persikabo udah gak pake tuh Udah diganti ke artagraha peduli Ya emang sih Tapi beda cerita dengan pihak Polri Pihak Polri baru-baru ini tetapkan 4 tersangka judi S-Botop Ya ini inisial TRD, L, DR, dan S Dan uniknya 2 dari 4 inisial ini Adalah bagian dari klub Persikabo Pertanyaan kami cuma satu Bukan cuma Persikabo aja loh ya Yang pernah pake sponsor judi online di jerseynya Ada tuh tim asal Jawa Timur Yang pake sponsor Bola 88 Ini kan situs judi online juga Kok gak diselidiki sih? Kenapa ya? Kalau sama klub ini tuh Kayaknya jiper banget Ada yang tau? Kayaknya jiper banget